Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama Kang Udi disini nah pada kesempatan kali ini Kang Udil akan berbagi tutorial yaitu tentang frekuensi SCTP terbaru nah bagi anda mungkin belum punya apakah sudah punya SCTP terbaru untuk frekuensi terbarunya nah jika lo belum punya maka sangat beruntung sekali karena pada kesempatan kali ini Kang Udil akan berbagi tutorialnya yaitu tentang SCTP terbaru frekuensinya ya oke dengan cara singkat ataupun cara yang sederhana kita bisa saja mengubah SCTP lama tanpa kita perlu scan ataupun apa dulu kita langsung saja edit parameternya maka SCTP dan industrial terbaru itu akan kita dapatkan oke caranya seperti apa yuk kita ikuti mulai sekarang nah caranya adalah tepatkan dulu channel mana yang akan anda rubah misalkan sekarang untuk berubah SCTP nah SCTP sudah di SCTP kan disini kan ini kan masih channel lama ya masih transpondernya kode frekuensinya itu masih lama bisa dilihat di bawah sana ada tulisan 3747 H6250 sementara untuk yang saat ini kan sudah di update bahwa SCTP pindah ke frekuensi yaitu 3837 H6999 kita langsung saja ini kan nah kosong tidak ada sinyal katanya tidak ada sinyal karena frekuensinya sudah di update SCTP terbaru nah kita langsung saja ke menu kita klik saja menu habis menu kita ke tulisan pengaturan program nah disana ada pengaturan program habis pengaturan program langsung masuk ke pengaturan parameter nah jika sudah masuk ke pengaturan parameter maka akan ada tampilan seperti ini dimana disini ada nama program nah kita akan mengupdate frekuensi transponder untuk frekuensi SCTP dan simbol rate nya kita update saja disini kita tanpa perlu melakukan scan ulang ataupun kita mencari channel channel baru atau bagaimana cara ceria disini langsung singkat saja channel lamanya channel lamanya sudah ada tulisan SCTP p2 kita langsung saja edit langsung saja edit ke transponder frekuensi kita disini edit kita input untuk yang sekarang itu yang terupdate itu 3837 kita langsung saja masukkan disini 3837 nah kemudian untuk simbol rate nya 6 triple 9 6 9 9 9 9 9 9 nah udah seperti ini nah pastikan dulu untuk video vid nya sama ya nah jika sudah seperti ini anda tinggal tekan tombol ok pada remote anda akan ada tulisan seperti ini informasi program telah dirubah apakah ingin disimpan ok lalu SCTP udah dapet sekarang udah dapet suaranya cek dulu cek suaranya ada nah itulah tutorial singkat dari Kang Udil bagaimana cara merubah channel lama tanpa kita menyecan ulang ataupun tanpa apa-apa kita hanya mengupdate di pengaturan parameter agar frekuensi terbaru bisa didapatkan sekian tutorial di Kang Udil kali ini tentang cara mengupdate channel SCTP dan Indosiar lah pokoknya sama untuk channel-channel yang lain yang penting kita tahu kode transponernya atau frekuensinya kita masuk ke menu parameter lalu klik ok lalu hasilnya seperti ini itulah tutorial di Kang Udil kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berlangganan video kami dan selalu like komen dan subscribe yang buat penonton-penonton baru jangan lupa subscribe oke saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati